Hei yo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Oke, setelah belajar tentang pangkat negatif, kali ini pangkat nol ya. Jadi saya tulis dulu pangkat nol. Pangkat nol. Oke, sama seperti pangkat negatif, kita selidiki dulu dari mana asalnya ya. Sebentar tuh, ini salah tulisnya. Pangkat nol. Nah, pangkat nol ini terjadi dari aturan kedua punya ya. Sama seperti aturan kedua, kalau ada A pangkat m dibagi A pangkat n, itu bisa ditulis A pangkat m kurang n. Nah, jika m sama dengan n, ya maka akan jadi pangkat nol ya. Maka akan pangkat nol. Oke, kita tulis yang simple aja ya. Misalnya, saya punya 2 pangkat 3, saya bagi dengan 2 pangkat 3. Nah, ini kalau saya gunakan aturan kedua, maka 2 pangkat 3 kurang 3. 3 kurang 3 itu sama juga dengan 2 pangkat nol. Nah, sekarang berapakah nilai 2 pangkat nol? Kita akan selidiki ruas kirinya ini ya. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 sesuai definisi berarti 2 kali 2 kali 2 per... Sama ya, 2 kali 2 kali 2. Ini kalau kita lakukan cancel, kita coret. Ya, maka kita habis semuanya ya. Artinya hasilnya adalah 1 per 1 alias 1. Maka kita dapat 1 itu sama dengan 2 pangkat nol. Ya, kita dapat 1 itu 2 pangkat nol. Nah, secara umum, kita bisa menuliskan... Atau kalian bisa coba dengan bilangan yang lain ya. Tapi di sini saya langsung simpulkan saja. Secara umum, kalau ada suatu bilangan A pangkat nol, maka nilainya itu adalah 1. Ya, kalau A pangkat nol, maka nilainya adalah 1. Tapi di sini harus ada catatannya ya. A tidak boleh sama dengan nol. Ya, kalau A-nya nol, maka kita akan ketemu bentuk nol pangkat nol. Nol pangkat nol itu bukan 1. Tapi undefined, tidak terdefinisi. Jadi kalau nol pangkat nol itu tidak terdefinisi. Terdefinisi. Jadi bukan 1 ya. Nah, selain nol, maka dia akan pangkat 1. Contoh ya. Contoh. Hitunglah ya. Hitunglah ini perintahnya. Ya, gampang saja lah. 5 pangkat nol, maka nilainya adalah 1. Negatif 2 dipangkatkan nol, maka juga 1. Ya. 3 per 7 pangkat nol. Itu juga 1. Jadi mau berapapun kalau dipangkat nol, maka dia akan 1. Kecuali nol pangkat nol. Jadi mesti hati-hati kalau nol pangkat nol ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.